Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita fokuskan, selalu terwujud dengan cepat. Oke, sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman semua yang email, mesejenya, Whatsapp, atau mesejenya di Facebooknya belum kejawab sama saya. Saya itu kena flu hari Senin dan udah mulai baikan. Tapi dari hari Senin saya mencoba terus menjawab apapun pertanyaan teman-teman semua. Dan mudah-mudahan jawaban-jawaban itu dapat menerangi atau dapat memberikan pengertian yang benar. Karena saya masih makan obat flu gitu ya. Saya cuma bilang ke Suji hari Senin, Suji nanya saya kau ke gini-gini-gini. Oke ntar saya jawab, saya lagi kena flu. Oke, tapi saya selalu mencoba untuk menghilangkan, walaupun saya sakit, selama saya masih bisa bernafas, selama saya masih bisa berjalan, selama saya masih bisa mikir, saya coba lupakan penyakit saya atau rasa sakit saya. Oke, jadi maaf teman-teman kalau teman-teman yang belum kejawab, pertanyaannya saya minta maaf, saya akan jawab. Mudah-mudahan semakin kesini saya semakin membaik. Dan terus bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Oke, so, dalam video ini saya ingin membahas sesuatu tentang gap. Oke, tentang masalah gap. Gap dari kehidupan kita sekarang ini ke kehidupan yang menurut kita ideal, yang kita inginkan. Itu kan ada gap, oke. Seperti-seperti ini, oke. Seperti kita mau pergi kerja. Dari rumah ke tempat kerja, itu ada jarak, kan. Ada gap. Oke. Bagaimana kita mengisi gap-gap itu atau kita menghabiskan jarak itu sendiri. Atau kita melalui jarak atau gap itu agar kita bisa ke, namanya apa, tujuan kita, kehidupan yang kita inginkan. Ingat, semua orang, oke. Semua manusia mempunyai kekuatan untuk mengganti kehidupan mereka itu sendiri. Misalnya karena sekarang kehidupannya susah. Mereka itu mempunyai kekuatan dengan paradigma. Shift, oke. Paradigm shift. Oke, cuma yang kita butuhkan itu hanya paradigm, oke. Paradigma. Atau pola pikir. Kita harus menggambil. Shift, oke. Bagaimana kita men-shift pola pikir kita. Bagaimana kita men-shift paradigm kita. Believe. Kepercayaan kita. Oke. Kepercayaan bahwa kita itu layak akan kehidupan yang lebih baik. Bahwa kita berhak akan kehidupan yang lebih baik. Bahwa kehidupan yang lebih baik itu sudah menunggu kita. Oke. Bukan berarti kita harus membuat. Tapi kita harus tahu. Bahwa kita harus yakin. Bahwa kita harus percaya. Bahwa kehidupan yang lebih baik itu sedang menunggu kita. Tinggal kitanya. Oke. Karena itu selalu ada gap. Antara. Sekarang saya bakal. Oke. Ilustrasikan kalau kita mau pergi kerja. Oke. Kita di rumah. Pagi-pagi kita bangun. Kita apa? Kita bersiap-siap untuk pergi kerja. Iya kan? Kita bersiap-siap. Mandi. Nyisir. Pakai parfum. Pakai make up. Kalau cewek. Setelah itu apa? Kita mulai perjalanan kita. Oke. Kita memulai perjalanan kita. Pakai motor misalnya. Taunya macet. Tapi apa? Tapi kita tahu. Kita harus pergi kerja. Walaupun macet. Kita tungguin. Oke. Kita terus berjalan. Walaupun sedikit. 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 Eh habis bensin. Kita ke pom bensin. Oke. Isi lagi bensinnya. Terus jalan lagi. Akhirnya apa? Setelah satu jam kita sampai ke kantor. Setelah satu jam kita sudah sampai ke tujuan kita. Sama juga dengan hidup. Oke. Kehidupan kita misalnya sekarang ini. Tidak menyenangkan. Tidak membahagiakan. Dan ini kehidupan kita yang kita inginkan. Yaitu kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang suka. Sukses kehidupan yang banyak uang. Kehidupan yang semuanya itu indah. Sebelum kita bisa datang ke tujuan itu apa? Sampai ke tujuan itu apa? Kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Seperti kita mau berangkat kerja. Bener gak? Kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Kelayakan kita itu apa? Karena gini. Kalau kita menginginkan 100 juta per bulan. Kalau mental kita tidak layak. Sampai mati pun kita tidak akan mendapatkan 100 juta per bulan. Oke. Nah. Masukku. Layaknya itu seperti apa? Untuk mendapatkan 100 juta per bulan. Kita lihat. Orang-orang yang telah mendapatkan 100 juta per bulan. Orang-orang yang sukses. Bagaimana mereka. Cara mereka berbicara. Bagaimana cara mereka berbisnis. Bagaimana kelakuan mereka. Bagaimana sikap mereka. Nah itulah. Karena pada saat kita layak. Kita akan mendapatkan itu. Oke. Mempersiapkannya apa? Dengan apa? Belajar skill-skill baru. Mengembangkan diri. Oke. Atau kita bertemu dengan orang-orang baru. Koneksi. Networking. Ide. Karena apa? Ilmu itu nomor tiga. Nomor satunya. Oke. Energi. Nomor dua. Network. Orang yang kita kenal. Kesuksesan kita itu. Bukan selalu berdasarkan apa yang kita tahu. Tapi. Siapa yang kita tahu. Pernah gak dengar gak seperti ini? Kalau seseorang mempunyai kenalan kuat. Oke. Kenalan misalnya pejabat kuat. Dia kena masalah. Harusnya dipenjara 20 tahun. Eh maaf kepotong. Oke. So. Maksudnya sebenarnya. Pernah gak kita melihat atau mendengar. Seseorang yang mempunyai kenalan. Misalnya pejabat. Seharusnya dia kena 20 tahun. Misalnya karena dia melanggar peraturan. Atau dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Akhirnya apa? Dia cuma kena satu tahun. Malah satu tahun itu dia punya grasi. Entarnya. Cuma tiga bulan. Kenapa? Karena siapa yang dia kenal. Oke. Karena itu kenapa saya selalu menyarankan teman-teman semua itu keluar rumah. Keluar rumah. Keseminar. Bertemu dengan orang-orang baru. Karena apa? Pada saat itulah kesempatan-kesempatan peluang-peluang yang baru itu datang. Jangankan itu sama juga kita dengan mengisi gap antara keadaan kita sekarang ini dengan keadaan yang kita inginkan di masa depan. Oke. Jadi kita harus gapnya itu apa? Oke. Kita persiapan, mengembangkan diri, kenal banyak orang. Akhirnya apa? Pup-pup. Kita kena tantangan. Sama dengan kita pergi ke kantor. Macet. Oke. Kena tantangan kita terus. Akhirnya apa? Kita lelah. Habis bensin. Untuk mengisi bensinnya lagi gimana? Pergi ke tempat atau ke seminar. Baca buku lagi atau telepon mentor kalau punya. Oke. Ngobrol sama mentor. Ini masalah saya. Akhirnya apa? Mentor atau seminar atau buku memberikan ide lagi. Seperti bensin. Akhirnya apa? Kita bisa labrak itu macet. Akhirnya kita maju lagi. Maju lagi. Seperti itu. Oke. Karena gini. Orang itu selalu memikirkan. Ah. Terlalu mahal. Ah. Terlalu ini. Saya tidak punya waktu. Tidak mau memikirkan manfaat dari sesuatu itu sendiri. Oke. Sekarang seperti ini. Kenapa semua saya pakai Apple? Oke. Kenapa saya semua pakai Apple? Semua. Sampai handphone. Sampai apa? Router saya. Modem saya. Semua Apple. Kenapa? Karena manfaat. Bukan karena. Wah saya biar gaya nih semua Apple mahal. Enggak. Manfaatnya apa? Karena saya sudah terbiasa pakai Apple. Dan pada saat saya pakai Apple semua. Jaringannya itu satu network yang sama. Tidak ada merek beda-beda. Jadi gampang ngonek dari satu ke yang satu itu gampang. Oke. Bukan karena ini mahal biar saya gengsinya itu. Enggak. Kebanyakan orang seperti itu. Kayak saya pernah ada ya kesini yang datang ke saya. Katanya. Katanya. Saya ingin. Saya ingin menaikkan omset saya dari. Dari. Satu. Eh. Dua ratus. Kalo gak salah. Dua ratus ribu dolar. Ke. Nam ratus ribu dolar. Tiga kali lipat. Oke. Terus saya kasih. Harganya berapa? Ini kalo mau saya bantu. Ini harganya segini. Wah. Itu kemahalan. Buat saya itu. Bukan karena kemahalan. Karena dia tidak melihat manfaatnya. Sekarang yang dia inginkan tiga kali lipat. Berarti kelipatannya dari dua ratus sampai enam ratus. Berarti empat ratus ribu. Dia ingin. Naiknya. Kalo saya chart. Dua puluh lima ribu. Apa? Berpengaruh gak? Dia kan masih dapat keuntungan. Bener gak? Jadi semua manusia seperti itu. Mereka itu selalu melihat realita dulu. Mereka tidak mau berpikir. Gimana kalo nanti. Gimana? What if? Gimana kalo saya pergi kesana. Misalnya pergi keseminar. Saya dapat peluang. Bagaimana saya kalo tidak pergi. Bagaimana kalo saya tidak membaca buku ini. Bagaimana kalo saya tidak mengerjakan ini. Mereka itu sudah melihat realita sendiri dulu. Misalnya. Ah. Gak ada waktu nih baca buku. Ah. Gak ada waktu ngerjain ini. Jadi mereka melihat realita dulu. Sebelum apa? Sebelum mereka. Mengatakan ke diri mereka. Gimana kalo saya mendapatkan ide dari buku ini. Bagaimana kalo saya. Mengerjakan ini. Bisnis saya menjadi ini. Penghasilan saya seperti ini. 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 Orang itu selalu. Mereka itu ini. Mereka. Oh saya pengen sukses. Saya pengen kaya. Tapi mereka tidak mau mengisi gapnya. Kekosongan antara ini. Keadaan mereka sekarang. Dengan keadaan mereka yang mereka inginkan. Gapnya itu besar. Tidak mau diisi. Tapi kalo kita mau mengisi caranya. Seperti kita pergi kerja. Persiapkan diri kita. Layakkan diri kita. Saya sudah ajarkan bagaimana melayakkan diri kita sendiri. Oke. Kembangkan diri kita. Belajar skill yang baru. Selalu mempunyai attitude. Atau sikap bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Makanya apa? Kita akan selalu belajar. Buat saya orang yang selalu. Bilang apa? Selalu merasa mereka itu tahu semuanya. Orang bodoh. Mereka merasa pinter. Karena di otak mereka sendiri. Sebenarnya pada saat mereka keluar dari. Dari lingkungan realita dia. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Oke. Jadi kita harus mau mengisi gapnya ini. Cara mengisi gapnya sekali lagi. Perkembangkan diri kita. Persiapkan. Cari peluang. Cari peluang dari buku. Cari peluang dari mentor. Cari peluang dari seminar. Cari peluang dari kenalan-kenalan baru. Karena apa? Kalau teman-teman masih bergaul dengan kenalan-kenalan sekarang. Lihat. Keadaan sekarang. Kalau sekarang tidak ada peluang. Berarti tidak akan pernah ada peluang. Kalau kita selamanya bakal. Selama masih bergaul dengan orang-orang itu sendiri. Orang-orang lama kita. Mangkandar itu. Berkenalan dengan orang baru itu. Apa? Seperti mendapatkan udara baru. Seperti mendapatkan gairah baru. Kenapa? Setiap orang akan mendapat. Apa? Membawa peluang. Kalau kita jeli. Kalau kita jeli. Kebanyakan orang apa? Alasan. Oke. Terlalu banyak alasan. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya waktu. Saya sibuk. Terlalu jauh. Terlalu ini. Tapi mereka pengen jadi orang sukses. Gimana mereka pengen jadi orang sukses? Kalau alasan terus dikeluarkan. Oke. Semua manusia mempunyai kekuatan. Untuk merubah takdir. Selama mereka bisa shift. Oke. Change paradigma dia. Paradigm dia. Pola pikir dia. Change it. Ganti. Cuma shift it. Tahu kan? Shift it. Puh. Belokin sedikit. Enggak. Enggak usah. Enggak usah. Pulak balik. Cuma. Asalnya gini. Ini keadaan kita sekarang. Kehidupan kita sekarang. Tidak menuju ke apa-apa. Kita. Sedangkan tujuan yang kita inginkan di sebelah sini. Shift it. Enggak. Enggak 90 derajat. Kan? Paling 10 atau 20 derajat. Shift it. Little bit. Sedikit. Shift it. Hanya apa? Kita akan menuju. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Teman-teman semua. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan semua keinginan kita selalu terwujud. Selama kita mau yakin. Percaya. Dan kita mau mengganti pola pikir kita. Ada yang nanya. Mas Oke gimana tuh caranya supaya kita alam bawah sadar kita itu cepat? Nomor satu. Hilangkan alasan. Itu kuncinya. Satu. Nomor satu. Setelah. Jangan. Jangan mau. Untuk mengubah pola pikir. Jangan mau. Untuk mengubah hidup. Kalau kita tidak mau menghilangkan alasan. Oke. Sebelum kita berhadapan dengan Grand Entrance. Pintu yang masuk ke alam bawah sadar kita. Agar kita punya seperti bola ajaib. Siapa yang nanya ya? Kalau gak salah saya itu lagi. 30 detik sebelumnya saya lagi mikirin. Saya lagi gini. Siapa itu yang suksesnya? Itu dua goalnya itu siapa ya? Saya coba ingat. Siapa? Tahu 30 detik kemudian. Boom. Kepancing orangnya. Dia datang. Langsung komen. Evi kalau gak salah ya. Evi Susanti. Terus Pak Sudarman. Kalau salah Bapak Kumis nanya. Kok bisa? Kok bisa gitu 30 detik. Saya mancing itu apa? Apa? Ngarik siapa orang itu? Siapa itu? Karena apa? Setelah kita masuk ke Grand Entrance. Kita akan mempunyai. Seperti mempunyai bola ajaib. Kita seperti mempunyai. Apa itu apa? Teko ajaib. Karena apa? Your wish. My wish. Is my command. Oke. Apa yang saya mau. Apa harapan saya. Itulah perintah saya. Oke. Jangan. Jangan berharap bisa mempunyai itu. Kalau pintu pertama tidak bisa kita buka. Cara membuka pintu pertama adalah membuang alasan. Itu cara pintu utama. Kunci nomor satu. Alasan buang. Kunci kedua. Keyakinan. Kunci ketiga. Belief. Kepercayaan. Setelah itu kita akan masuk ke Entrance. Oke. Ke Grand Entrance. Kita akan. Apapun yang kita inginkan. Apapun yang kita fokuskan. Seperti itu. Tidak usah dilatih lagi. Karena sudah menjadi habit. Sudah menjadi kebiasaan. Karena kita sudah ulang. Ulang. Ulang seperti rinse and repeat. Oke. Terus. Ulang. 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 Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua itu kejawab. Mudah-mudahan. Keinginan kita semua selalu terwujud dengan cepat. Dan kalau teman-teman masih belum mengerti. Silahkan tanyakan lagi ke saya. Di komen. Atau di WhatsApp. Atau di Facebook. Grup. Oke. Dan mudah-mudahan saya bisa menjabat tangan. Teman-teman secara langsung di Cirebon. Bulan September. Tanggal 2. Dan buat teman-teman semua yang mau bergabung ke grup WhatsApp. Silahkan cell phone. Numbernya. Tulis di sini. Ntar saya kasihkan ke Suji. Atau Suji cek. Dan. Saya akan masukkan. Teman-teman yang belum bergabung di grup WhatsApp. Oke. Sekali lagi. Maaf. Belum bisa kejawab. Semua text-textnya. Semua emailnya. Karena saya masih agak sakit. Masih agak. Sekarang nafas aja. Agak susah. Agak susah sedikit. Tapi mudah-mudahan. Besok. Atau lusa. Saya akan jawab. Saya akan mencoba mengejar. Oke. Sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menjadi bagian dari OKE Community. Saya hargai teman-teman. Dan selalu mendoakan teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Livestream. Hari Minggu. Jam 8 malam. Waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Peace.